Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kembali saya Catur Sasongko Hadir untuk mempresentasikan Soal dan pembahasan Terkait dengan valuasi Opsi saham dengan Menggunakan metode bidomial Yang merupakan salah satu materi Dari buku dasar-dasar Investasi Yang diterjemahkan oleh perpisahan lembapat Yang dikarang oleh Bodi and Gain Ini adalah materi Dalam mata ajar Manajemen investasi atau investasi Pasar modal Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.perbisalemba.com Cari e-learning manajemen investasi Dapatkan video pembelajaran Kemudian juga Soal dan pembahasan yang Anda bisa kerjakan sendiri Nanti ada jawabannya Dan juga melihat video pembelajaran Terkait soal pembahasan dan Persiapan menghadapi ujian tengah semester Dan ujian akhir semester Oke saya mulai ya Berikut ini adalah soalnya Harga saham PT XXX pada awal tahun adalah Rp10.500 Harga saham PT XXX di akhir tahun Diperkirakan sebesar Rp13.000 atau Rp9.000 Tingkat suku bunga pinjaman per tahun adalah Opsi call atas saham PT XXX yang jatuh tempo 1 tahun memiliki harga tebus atau exercise price sebesar Rp11.000 Diminta yang pertama Berapakah harga opsi call atau premium opsi call saham PT XXX ini Kemudian dengan menggunakan put call parity Tentukan atau berapakah harga opsi put saham PT XXX Oke jadi pertanyaannya adalah Harga opsi call Kemudian setelah harga opsi call diketahui dengan menggunakan put and call parity Kita bisa diminta untuk menentukan harga opsi put atas saham yang sama Dengan exercise yang sama Dan masa berlaku yang sama Oke berikut ini adalah jawaban yang pertama Terkait dengan berapakah harga opsi callnya Dari soal kita dapatkan Harga saham PT XXX saat ini atau S0 adalah Rp10.500 Kemudian harga yang akan terjadi satu tahun ke depan itu adalah Bisa meningkat menjadi Rp13.000 atau turun menjadi Rp9.000 Ada pun exercise price atau harga tebusnya adalah Rp11.000 Tingkat suku bunganya setahun adalah 10% Nah yang pertama kita mencari namanya swing of stock Swing of stock ini harga ini naik dan turunnya berapa gitu ya Jadi tertingginya Rp13.000 Sedangkan terendahnya Rp9.000 Berarti selisihnya adalah Rp4.000 Nah kemudian kita juga cari swing of call Nah ini kita mencari dengan menghitung payoffnya Ini adalah opsi call ya Opsi call Jika ST Rp13.000 Ya ST nya Rp13.000 Maka payoffnya Karena ST di atas exercise price yang Rp11.000 Maka ini ST dikurangi X Maka payoffnya Maka payoffnya kalau Rp13.000 adalah Rp13.000 Kurang exercise price nya ini ya Rp11.000 Maka payoff dari opsi call nya adalah Rp2.000 Nah jika ST sama dengan Rp9.000 Nah karena ST nya ini Rp9.000 Lebih rendah daripada exercise price Rp11.000 Maka payoffnya adalah Rp0.000 Maka swing of call nya adalah Dari harga Rp13.000 Itu payoffnya Rp2.000 Harga Rp9.000 Payoffnya Rp0.000 Nah Rp2.000 kurang Rp0.000 Sama dengan Rp2.000 Kemudian kita mencari head ratio Atau di buku lain juga namanya adalah Delta Itu adalah swing of call dibagi dengan swing of stock Dalam hal ini swing of call nya adalah Rp2.000 Sedangkan swing of stock nya adalah Rp4.000 Maka head ratio nya adalah 1 banding 2 atau 0,5 ya 1 banding 2 Oke Nah investasinya Ini dari mana ini kita dapat dari head ratio tadi Head ratio nya Ya head ratio nya Itu adalah 1 banding 2 Ini berarti kita Membeli 1 saham Dan menjual 2 opsi call Atau write 2 opsi call Ya jadi satunya ini Yang di atas adalah untuk saham Ya pembilangnya Penyebutnya 2 ini adalah untuk opsi call nya Jadi strateginya adalah Beli 1 saham Dan jual opsi call Nah dengan strategi seperti ini Apa yang terjadi 1 tahun ke depan Pada harga Rp13.000 dan harga Rp9.000 Pay off nya berapa gitu ya Jadi pay off 1 tahun yang akan datang Nah ini kita buat saja seperti ini Beli saham Kalau harga saham Rp13.000 maka pay off nya adalah Rp13.000 Kalau harga sahamnya Rp9.000 Pay off nya Rp9.000 Tadi dia jual 2 opsi call Kalau harga saham Rp13.000 Maka pay off nya Ya tadi ya Lihat kembali sebelumnya Pay off nya adalah Rp2.000 Nah ini dia karena jual opsi call Jadi dia Harus membayar Rp2.000 Nah itu dia Minus Rp4.000 Mudahnya dia pergi ke pasar Kemudian dia beli saham Harga sahamnya Rp13.000 Dikasih ke Yang menebus Yang beli call option Dia hanya bayar sebesar exercise Rp11.000 Maka Ada rugi Rp2.000 x 4 Kalau harga Rp9.000 Maka pembeli call option tidak akan exercise Better for him or her To buy stocks from the market Jadi opsi call nya 0 Pay off dari jual 2 opsi call ini 0 Maka pay off di akhir tahun Itu akan menjadi Rp9.000 pada harga saham Rp13.000 Dan pada harga saham Rp9.000 juga Rp9.000 Nah ini Harus sama nih Kalau nanti Anda Ada soal menghitung valuasi opsi call Ketika sampai tahap mencari pay off Satu tahun yang akan datang Tidak sama Antara dua Kemungkinan dua harga ini Maka mungkin ada yang salah Dengan perhitungan Anda Ya Hati-hati Berikutnya kita menentukan harga opsi call Tadi strateginya adalah Beli satu saham Kemudian Dia jual atau write Dua opsi call Call option ya Dua call option Maka strateginya itu Maka pay off yang Strateginya adalah Saat ini nilainya Satu kali harga saham Beli satu saham Kemudian dia jual dua call Ya Dan pay off tahun depannya itu Rp9.000 Nah sekarang Nilai sekarangnya Berarti pay off dari Rp9.000 Yang akan diterima Satu tahun yang akan datang Itu present value-nya adalah Rp9.000 Dibagi satu plus tingkat suku bunga pinjamannya Rp10.000 Ya ini pangkat satu Nah berarti Kan tadi dari soal kita lihat ya Harga sahamnya saat ini S0 adalah Rp10.500 Berarti kalau dia beli satu saham Nilainya adalah Rp10.500 Minus dua C Kita yang akan mencari Berapa harga callnya Ini sama dengan Rp9.000 Pay off setahun yang akan datang Itu nilai sekarangnya adalah Rp8.181,82 Maka C Adalah Rp1.159,09 Berikutnya Kita akan menghitung Berapa harga opsi put Untuk saham yang sama Yang jatuh tempo yang sama Dengan exercise price yang sama Oke Kita bisa menggunakan Put and call parity Saya sajikan kembali Data yang ada dari soal Nah Berikut ini adalah Formula dasar Put and call parity Jadi Harga call option Minus harga put option Adalah Harga saham saat ini Dikurangi Ini adalah harga tebusnya Exercise E ini adalah 2,71 sekian Atau kita bisa buat Namanya 2,72 Ya kita Buat jadi 2,72 Minus R Ini R tingkat suku bunga Pinjamannya T adalah berapa Jatuh tempo yang satu tahun Berarti Tnya satu Kalau jatuh tempo yang enam bulan Berarti Tnya 0,5 Nah kita bisa mengatur ulang Persamaan ini Menjadi Put adalah Harga call Kurang saham saat ini Ditambah Exercise price Epsilon kali minus R Pangkat T Nah kita buat Seperti ini Maka harga put adalah 611,67 Dengan demikian Berakhir sudah Pembahasan saya terkait Dengan Soal dan pembahasan Valuasi opsi Dengan metode binomial Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Untuk mengunjungi E-learning Perbisaalemba.com Cari e-learning Management Investasi Terima kasih Atas segala perhatiannya Mohon maaf Jika ada berbagai kekurangan Saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih